sepeda hayo siapa yang tidak tahu sepeda sepeda adalah alat transportasi paling sederhana tanpa menggunakan mesin sepeda sudah ada dari zaman dahulu sampai sekarang loh teman-teman sepeda bukan hanya untuk alat transportasi saja namun sekarang sudah menjadi salah satu gaya hidup loh teman-teman becak nah transportasi yang satu ini masih eksis sampai sekarang loh teman-teman becak merupakan transportasi tradisional beroda tiga yang digerakkan oleh tenaga manusia dan penumpang bisa naik di bagian depan wah kalian pasti sudah pernah naik becak kan teman-teman bajai bajai adalah transportasi umum yang menggunakan mesin sebagai penggeraknya transportasi bajai ini memiliki ciri khas dengan satu roda di bagian depan dan dua roda di bagian belakang loh teman-teman hayo kalian sudah pernah naik bajai belum teman-teman belman 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 merupakan salah satu transportasi tradisional yang sudah ada sejak zaman dahulu belman menggunakan kuda sebagai penggeraknya dahulu belman digunakan untuk mengangkut penumpang tetapi sekarang belman digunakan untuk transportasi wisata teman-teman ya itu dia berbagai macam kendaraan tradisional teman-teman kita kumpulin yuk yang pertama ada sepeda yang kedua ada becak yang ketiga ada bajai dan yang keempat ada derman teman-teman wah kita punya empat kendaraan tradisional teman-teman wikin sekali ya teman-teman sampai jumpa lagi teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati